Pemirsa kasus dugaan korupsi dana desa Sungai Lebuh, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci oleh PJ Kades dilimpahkan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ke Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Cambi. Terdakwa disangkakan dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah melimpahkan berkas perkara terdakwa ke Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Cambi pada 8 Agustus 2022 lalu. Terdakwa yang dilimpahkan yakni Lefro Oktomi, yang merupakan mantan penjabat atau PJ Kepala Desa atau Kades Sungai Lebuh, Kabupaten Kerinci, tersangka diduga menyelewengkan dana desa sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai 613 juta rupiah. Tersangka diduga melakukan tindak korupsi dalam pekerjaan pembangunan di desa tersebut yang tidak dilaksanakan atau fiktif. Jenis tindak pidana Tipikor pada pengelolaan keuangan, APBD setahun 2020 Desa Sungai Lebuh, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Humas Pengadilan Negeri Jambi yang Rironi membenarkan pelimpahan tersebut atas terdakwa Lefro Oktomi. Terdakwa disangkakan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Tipikor, Subsider Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Terdakwa disangkakan Primer Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemerantasan tindak pidana korupsi. Juntuh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Ada terkara masuk dari Kejaksaan Negeri Sungai Temu, terkara tipikor, yaitu atas sama terdakwa Lefro Oktomi ST alias Pak Dian. Jadi tidak selanjutnya sembarangan dakwaan, yaitu sebagai PGS Kepala Desa Sungai Lebuh, pendidikannya S1. Bahwa terdakwa, didakwa, dapat perimpinannya dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Tipikor, selanjutnya Subsidernya Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Iqbal Cik TV, melaporkan. Iqbal Cik TV, melaporkan.